Intro Alam Tuhan Saya bilang gini, maksudnya saya Saya bisa menuntut pasir ini Sebenarnya dirahatnya ini dikomunikasi kok dipermasalahkan dengan order ini jadi masalah termasuk saya mengejutkan kasus-kasus penyakit yang berhubungan dengan jantung dan saya harus bisa dulu yang patik dulu waktu nulis rata-rata berusaha diisi para petjensek di beberapa negara termasuk jarsenali sekarang dan di Jepang saya sudah ada kebetulan di Poliretik Lutang akhirnya saya dikomentari mas seting rumah sakit berarti dua seting pengalaman itu adalah form-up sama-sama kontinen berdasarkan dengan Australia dan termasuk tim-tim apa yang bisa luka dialami oleh pasiennya lagi yang adalah kemudian kita berada di sana sembuh, dujuk, dan stop di follow-up sebaikan besar pasti bisa di sekitar-sekitar ya next nah, regulasi patut pandiri itu di buatkan lagi dengan undang-undang keperawatan kenapa sih kok kalian tidak pernah merasa capek ya kita yuk tema itu kita itu buat biasa ya mendorong pesen-pesen saya saya selamat menikmati dan sebagainya terus kemudian seperti ini ada pasien kasus pasien dengan kondisi biadekis cukup jadi untuk bisa melihat kondisi perawatan kasus ini saya menunjukkan masak-masak-masak-masak-masak-masak yang di dalam sekolah sehat kandasam ke desa kita ini kita dapat melihat pengaturan praktik yang membatas yang jual-jual ada atau pratek mandiri yang memang untuk keberikan yaitu promosi pribete itu dia bisa membuka peluang membuka pratek mandiri yang harus ini belum ada saya keturun di pusat di wilayah hit pg saya di hit pg untuk di antara saya bilang sekarang hit pg sekarang di luar nah itu saya berkursi kulu ketua kursi di wilayah mungkin saja lagi nanti sudah S1 sudah klinis dia sudah spesialisasi dia memang berat tapi ini harga dan juga di Jepang bagaimana ini ya Pak ya nah sebelum masuk cuma baru-baru dari situ bagi pasien ini pasien saya merasa seperti ini kemudian kalau muncul seperti ini bagaimana ini banyak di dalam sudah ini berada sudah normal sudah bagus saya bilang jadi ketika ada pasien yang bisa salah satu yang akan membangkannya sehingga tidak di kesehatan saya Sumatera Utara yang sudah berhadir kan rangkaian kegiatan hari ulang tahun PPNI Sumatera Utara pembuatan video pendek berdurasi 10 menit yaitu malah ada seorang perawat kalau tahun tahun 90-an perawatnya mungkin malah ada seorang perawat jadi selanjutnya selanjutnya sehingga yang telah kita dengar tadi dari kita akan memberikan penerbahan kepada pembelian hadiah kepada Bapak Gubernur ataupun yang mewakili kami ucapkan selamat datang semoga Silatur Rahmi dengan BPNI selalu terjaga Masih banyak lagi panturnya Bapak Ibu Saya tahu dari Ibu bahwasannya hari ini beliau ini sudah minta izin kepada Bapak Gubernur dan Bupak Gubernur ini karena yang kami menemukan pada hari ini adalah toko-toko perawat Sumatera Utara dan hadir juga para organisasi masyarakat ada Mitra yang saya menurutkan juga bahagia kita patut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara sangat terima kasih terima kasih terakhir pada kesempatan hari ini mudah-mudahan berdekat berdasarkan kerjasama-kerjasama dalam pembuatan organisasi yang mana kita ketahui sebelum disatukannya seluruh organisasi perawat yang ada di Indonesia sudah ada banyak organisasi-organisasi profesi perawat sebelum 17 Maret 1974 dan Alhamdulillah seluruh organisasi perawat tersebut disatukan menjadi persatuan perawat nasional Indonesia dan hari ini adalah merupakan hari ulang tahun yang ke-49 mudah-mudahan usia yang ke-49 yang semakin matang ini membawa berkah untuk kita semua dan memberikan motivasi dan spirit yang lebih baik lagi ke depannya hari ulang tahun PPNI yang ke-49 ini mengusung tema Gapai Kesejahteraan dengan Profesionalisme hal ini juga merupakan bentuk aspirasi dan suara hati para perawat Sumatera Utara begitu juga perawat seluruh Indonesia yang mana sampai saat ini masih banyak teman-teman sejauh perawat yang bekerja dan dipekerjakan baik di institusi pemerintah begitu juga di sektor swasta belum menerima upah layaknya untuk hidup sebagai seorang perawat dan tema inilah yang kita usung pada hari ulang tahun ke-49 ini perawat adalah sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan begitu juga di masyarakat dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pernah merasakan pelayanan seorang perawat apalagi kita yang tinggal di daerah dan tinggal di desa masyarakat sangat dekat dengan perawat dan inilah yang merupakan aset bangsa Indonesia ini untuk memberikan pelayanan kesehatan baik sekarang dan yang akan datang perawat ini sudah terpuji dari segala kemampuannya untuk memberikan pelayanan di tengah masyarakat namun sampai saat ini kita ketahui masih banyak terawat-terawat kita yang masih mendapatkan upah yang sangat rendah dan kurang pantas diterima untuk mendapatkan kehidupan yang layak walaupun kita ketahui sejarah perawat modern ini dimulai oleh pendahulu kita Florence Titinggal beliau adalah sosok seorang keluarga bangsawan yang mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat untuk melayani masyarakat yang susah masyarakat yang menderita Jaya, Sehat, Jaya, Tengah, Tengah YPMI Sumatera Utara Jaya, Sehat, Jaya, Tengah, Tengah Berserta seluruh jajaran pengurus senantiasa diberikan ke belakang dan menjalankan amanat memajukan profesi terawat di Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Dr. Herrehulina Giting MKS kami harapkan untuk maju ke depan memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh keperawatan Sumatera Utara Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Ibu, jangan murah-murah, Ibu Terima kasih, Ibu Oke Ya Terima kasih, Ibu Terima kasih, Ibu Terima kasih Oke Mohon, menurunkan ruang ataupun space untuk bisa bisa dilaksanakan pengambilan foto kepada para panitia Terima kasih Rp. Terima kasih Tiga 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 Kemudian rangkaian selanjutnya yaitu penyarahan juara lomba PPNI Idola. Kami harapkan adik kami, satu Yuli Rosaria naik bola dari Akperkes Dam 1, Bukit Barisan Pematang Syarat untuk Maju Tumpah. Juara 2, Rasdian Turu dari Sikus Murni Teguh. Untuk juara lomba Cerdas-Cerdas Tingkat D3 atau Diploma 3, juara 1 dari Sikus Sehat Medan. Juara 2 dari Sikus Flora. Silahkan maju, adik-adik semua maju, perwakilan aja perwakilannya. Dimohon kesedihannya yang mewakili dari dosen dan juga dari pemenang juara lomba agar bisa melakukan tempat ke depan. Juara 3 dari Akperkes Dam 1, Sikus Sehatan. Perwakilannya maju ya, mohon segera cepat ya adik-adik ya. Juara 3 dari Probi D3 PPNI Tengah Polkes Medan. Ya, kemudian, juara lomba Cerdas-Cerdas Tingkat Kofesi Ners. Juara 1, Fakultas Keberawatan Universitas Sumatera Utara. Kepada ketua, sekretaris dan berdahan. Juara D3 itu ada dua ya, juara D3 yang Cerdas-Cerdas-Cerdas ada dua. Juara 2, koaput sama yang datangnya dan. Terima kasih telah menonton!